Intro Perlawanan Islam di Irak kembali menyerang ke wilayah Israel dengan menargetkan Haifa untuk kesekian kalinya Setelah menyerang pabrik bahan kimia hingga membangkit listrik di Haifa, kini kilang minyak di kota Israel itu pun dibong Gabar ini disampaikan melalui saluran telegram pada Jumat 8 Maret 2024 Perjuangan perlawanan Islam di Irak pada hari Jumat menargetkan kilang minyak di Haifa di wilayah pendudukan dengan drone Adapun serangan ini dilakukan setelah melakukan penyerangan terhadap barak militer di Pandara Rospinang di bagian utara wilayah pendudukan Mereka juga menyerang pangkalan informasi di wilayah utara Golan dengan drone Sebelumnya pada selasa 5 Maret 2024, Irak juga mengumumkan telah menyerang pembangkit listrik di Pandara Haifa Operasi itu terjadi setelah Irak menyerang terminal bahan kimia di pelabuhan Haifa Irak pun menegaskan bahwa mereka akan terus menargetkan resim pendudukan sampai penghancuran benteng musuh Serangan demi serangan diluncurkan Irak untuk melumpuhkan seluruh akses dari Zionis baik di laut maupun di udara Hal itu dilakukan sampai Israel menghentikan kinosida di Gaza Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Ya! Terima kasih.